Hai mengapa orang lain bisa sukses ini mungkin menjadi pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita melihat teman atau orang lain melayani puncak kesuksesan baik dalam bidang karir maupun bidang lain yang kita anggap telah melampaui standar kesuksesan kita seringkali lupa bahwa dibalik setiap kesuksesan terdapat perjuangan dan upaya yang luar biasa untuk mencapainya dalam pidatonya tentang kesuksesan menggapai impian Bapak Yusuf Hamka salah satu Big Boss pemilik jalan tol di Indonesia mengungkapkan prinsip-prinsip hidup agar kita bisa meraih kesuksesan dengan cepat berikut ini adalah motivasi sukses terbaik dari Bapak Yusuf Hamka kolomerat jalan tol di Indonesia yang pertama adalah utamakan prinsip kejujuran prinsip kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap pekerjaan yang baik tidak ada ruang bagi kantor atau lembaga yang mau menerima karyawan tanpa karakter jujur ketika anda amanah dengan apa yang anda kerjakan rezeki akan mengalir tanpa henti dan orang-orang sekitarmu akan menghargai mu bersikap jujur adalah investasi tanpa kerugian dimanapun dan kapanpun oleh karena itu tetaplah berani untuk selalu jujur yang kedua adalah harus rajin bekerja pengangguran adalah ciri orang yang malas bekerja selama kita masih memiliki kesehatan dan pikiran yang baik itu merupakan modal berharga untuk mencapai kesuksesan tantangan adalah bagian dari perjalanan jadi jangan menyerah lakukan langkah-langkah positif untuk tetap produktif tidak perlu malu dengan pekerjaan yang kita lakukan selama itu bersifat halal teruslah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang anda miliki yang ketiga adalah minta doa kepada orangtua ada istilah mengatakan orangtua kita adalah wakilnya Tuhan jika anda masih memiliki kedua orangtua luangkan waktu untuk mengunjungi mereka dan berusahalah untuk bahagiakan mereka jangan khawatir tentang kesuksesan anda selama mereka masih ada mintalah doa dan berkah dari mereka agar anda mendapatkan kekuatan untuk meraih semua impian doa kebahagiaan dan kekuatan mereka akan menjadi salah satu kunci kesuksesan anda dan membuat anda tetap teguh dalam meraih kesuksesan tunjukkan kasih sayang dan hormati mereka dengan baik karena ketulusan itu tertermin dalam perlakuan anda terhadap mereka yang keempat adalah jangan lupa berdoa usaha tanpa doa adalah kesombongan doa tanpa usaha adalah sia-sia tidak ada hasilnya selain minta doa dari kedua orangtua tentu saja kita juga harus berdoa jangan hanya minta didoakan tetapi kita sendiri tidak mau berdoa meskipun kita telah berusaha keras tanpa henti tanpa berdoa semua itu percuma saja doa menjadi penting sebagai bentuk rendah hati dan pengakuan bahwa keberhasilan kita tidak hanya berkantung pada usaha manusia semata dengan menggabungkan usaha yang yang keras dan doa yang tulus niscaya kita akan mencapai tujuan dengan lebih bermakna dan berkah Hai yang kelima adalah hilangkan sifat kesombongan setelah mencapai kesuksesan perlu diingat bahwa apa yang telah anda capai tidak hanya berkat kekuatan dan kerja keras pribadi namun terdapat banyak orang yang mendukung dan doa untuk kesuksesan anda tetap rendah hati dan mengakui bahwa dukungan dari orang-orang di sekitar anda telah berperan besar dalam pencapaian kesuksesan anda selalu perhatikan orang-orang yang menentukan bantuan dan terus perbaiki segala kekurangan dalam diri anda hindari sikap congkak atau sombong terhadap apa yang telah anda capai karena kesuksesan sejati seharusnya melibatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain Bapak Yusuf Hamka juga pernah mengingatkan kita bahwa mencari uang itu kalau kita sudah terbiasa kita akan mudah yang penting jangan hanya berpikir menjadi pekerja tetapi berpikirlah menjadi pemilik matematikanya adalah jangan satu tambah satu sama dengan dua tetapi satu tambah satu sama dengan sebelas baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat kalau satu tambah satu sama sama dengan dua nanti kita cuman bisa hanya bermimpi beliau pernah mengibadakan dirinya sebagai Metro Mini yang sedang berpacu dengan mobil Big Bud dari Taman Mini menuju ke Bogor beliau berkata saya Metro Mini tetapi saya pasti sampai duluan namun temannya tidak percaya mana mungkin pasti Big Bud yang menang mesinnya bagus mobilnya bagus pasti sampai duluan lalu beliau berkata kamu salah Big Bud karena mobilnya bagus mau menyalip harus lihat kiri dan kanan dulu kalau Metro Mini tidak perlu langsung sat-sat-sat-sat saja setelah sampai di Bogor saya baru lihat kiri dan kanan apa ada yang lecet atau tidak itulah cara kita meraih kesuksesan dengan cepat sat-sat-sat-sat dari Bapak Yusuf Hamka semoga motivasi ini bisa menjadi langkah awal bagi anda dalam mencapai kesuksesan kita tahu bahwa kesuksesan tidak hanya didapat dari membaca buku motivasi namun lebih dari itu kesuksesan hanya akan didapatkan oleh orang yang membangun dirinya dengan kerja keras kejujuran amal ibadah yang baik dan selalu minta doa kepada orang orang tua tetaplah teguh pada jalan yang ada pilih lalui dengan baik agar impian dan harapan yang anda inginkan segera terwujud jangan lupa subscribe like dan berikan komentar anda